Halo mom, halo semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Teh Siti and Family Di video kali ini Teh Siti akan kembali share mengenai cara usir masuk angin dengan 4 bahan dapur Namun sebelumnya Teh Siti akan berikan penjelasan terlebih dahulu mengenai istilah masuk angin Masuk angin bukan merupakan istilah medis dan bukan pula merupakan penyakit Masuk angin merupakan sebuah istilah yang biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia Untuk menggambarkan keluhan, menggigil, nyari otot, demam, pegel-pegel, dan perut kembung Sampai kepada napsuk makan pun berkurang Namun sebelum lanjut, dukung terus channel Teh Siti dengan cara subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman terus mendapatkan informasi dan manfaat dari setiap Teh Siti upload video Oke, kita lanjut ya Untuk bahan yang pertama adalah bawang merah Siapa sangka jika bawang merah yang biasanya digunakan sebagai bumbu untuk memasak Bisa meredakan masuk angin Caranya pun sangat mudah Cukup dengan menghaluskan beberapa siung bawang merah Kemudian campurkan dengan minyak liu putih atau minyak telon Selanjutnya, balurkan bawang merah tersebut ke area sekitar perut Dan tunggu beberapa saat Rasakan hangat yang ditimbulkan dari bawang merah Yang mampu mengusir rasa kembung akibat masuk angin yang diderita Yang kedua adalah bawang putih Untuk bahan yang pertama dan yang kedua ini memang tidak bisa dipisahkan Di situ ada bawang merah Pasti ada bawang putih Dan bahan dapur satu ini juga bisa dimanfaatkan untuk meredakan masuk angin Caranya pun sangat mudah Teman-teman bisa langsung memakannya Setelah bawang putih tersebut dibersihkan dari kulitnya Atau teman-teman juga bisa menghaluskan terlebih dahulu Kemudian campurkan bawang putih tersebut dengan minyak telon atau minyak kayu putih Setelah itu balurkan ke seluruh tubuh Seperti halnya bawang merah Sekarang kita ke poin yang ketiga Yaitu jahe Siapa yang tidak kenal jahe? Bahan dapur dari akar-akaran ini populer untuk dimanfaatkan sebagai bahan minuman Cukup geprek beberapa ruas jahe untuk direbus Dan dijadikan minuman enak dan menyehatkan tubuh Teman-teman juga bisa menambahkan beberapa batang serai Bisa juga ditambahkan dengan gula aren Atau madu Supaya lebih nikmat Atau teman-teman juga bisa lihat video tes-tetik sebelumnya Itu tentang cara mudah membuat wedang jahe Mungkin itu bisa jadi sampel buat teman-teman ketika teman-teman akan membuat wedang jahe yang mudah dan praktis Untuk bahan yang keempat atau bahan yang terakhir adalah kunyit putih Sejak lama kunyit putih dikenal sebagai obat herbal yang mampu mengusir keluhan masuk angin dan gangguan ringan lainnya Seperti penyakit muda Dan untuk memanfaatkan kunyit putih sebagai obat herbal peredah masuk angin Teman-teman bisa ambil 200 gram kunyit putih Kemudian cuci bersih, kupas, dan parut Kemudian ambil airnya Bisa juga ditambahkan madu Supaya lebih enak Nah itulah 4 bahan dapur yang bisa kita manfaatkan untuk mengusir masuk angin Ingat ya teman-teman Jika teman-teman mengalami demam Menggigil, nyari otot, pegel-pegel, perut kembung, serta hilangnya nafsu makan Itu dipastikan teman-teman itu mengalami masuk angin Dan jika teman-teman sudah mengalami masuk angin Jangan diabaikan Karena akan berakibat fatal Itu saja dari TCT Semoga bermanfaat Terima kasih sudah mengikuti videonya Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa subscribe-nya Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman terus mendapatkan info dan manfaat dari setiap TCT upload video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih